Puluhan rumah di Jalan Haji Ipin, Pondok Labu, Jakarta Selatan terendam air dengan ketinggian antara 1 hingga 1,5 meter. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta segera merealisasikan normalisasi Kali Krukut yang semakin dangkal. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter merendam puluhan rumah warga di Jalan Haji Ipin, Pondok Labu, Cilanak, Jakarta Selatan, Rabu Siang. Banjir disebabkan luapan air Kali Krukut, pasca Jakarta digilir hujan derak selama 2 jam. Lokasi permukuman warga yang tak jauh dari aliran Kali Krukut membuat luapan air merendam permukuman warga. Warga mengaku banjir kerap terjadi saat hujan deras mengguyur. Meskipun demikian, warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di daerah langganan banjir ini. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta segera merealisasikan normalisasi Kali Krukut yang sudah dangkal. dan sering mengakibatkan banjir. Diri Tanjung, Jakarta.